Pemirsa korban tewas akibat bencana longsor di Papua Nugini diprediksi ada lebih dari 2.000 jiwa. Hal ini disampaikan oleh Perdana Menteri Papua Nugini James Marape pada hari Rabu. Sementara operasi pencarian korban di Provinsi Engga terus dilakukan oleh warga dan juga aparat dengan alat seadanya. Situasi ini membuat pencarian korban berjalan lambat. Apalagi pihak pemerintah mengumumkan masih mungkin terjadi gempa susulan yang bisa memicu terjadinya longsor kedua. Menurut Menteri Pertahanan Billy Joseph, situasi ini membuat tim pencarian korban harus bekerja ekstra hati-hati. Meski begitu pemerintah mengumumkan akan tetap melakukan pencarian. Pihak PBB yang telah masuk ke Papua Nugini menyatakan ada sedikitnya 670 orang yang masih dinyatakan hilang. Sementara pemerintah mengumumkan sedikitnya ada 2.000 korban yang tewas dan masih tertimbun di bawah bebatuan.